Sosok Anton, pegawai kooperasi dibunuh saat tagi utang di Palembang, anak baru lahir. Kasus tewasnya Anton Eka Saputra, 25 tahun, seorang pegawai kooperasi di Palembang yang dibunuh nasabah saat menagi utang, ramai menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan, sebelum ditemukan tewas yang dimana jenazah korban dikubur dan kemudian tanahnya dicor tepat di halaman belakang sebuah distro pakaian di anti-mahal yang berlokasi di Jalan KH Dahlan Blok D, 2 Maskarebet, Sukarami. Anton Eka Saputra sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya. Diketahui, Anton dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024 setelah pamit untuk menagih nasabah. Warga perumahan Gotong Royong Soak Simpur, Sukarami itu terakhir terlihat sekitar jam 1 siang di sekitaran Perumnas Sako. Ia terakhir kali pergi dari rumah mengenakan pakaian jaket lepis biru, celana abu-abu dan membawa motor vario hitam. Dengan ciri-ciri tubuh tinggi, tubuh berisi, dan rambut pendek. Pihak keluarga sudah melaporkan hilangnya Anton Kepolda Sumsel dengan harapan ayah satu anak itu bisa ditemukan. Pada hari Sabtu lalu Anton pamit pergi bekerja menagih nasabah seperti biasa pada pukul 12 WIB nomor WhatsAppnya masih bisa dihubungi. Lalu berselang 5 jam kemudian Anton sudah tak bisa dihubungi. Selain membuat laporan polisi keluarga juga sudah mendatangi nasabah-nasabah yang biasa dikunjungi Anton, namun tidak membuahkan hasil. Anehnya orang-orang yang didatangi itu mengaku tak melihat Anton sama sekali. Eh dia pamit tagi nasabah, tapi ternyata pas kami datangi kata mereka Anton sama sekali tidak datang ke rumah-rumah nasabah. Keteman-temannya jika sudah ditanyakan tapi tidak ada yang lihat, iujarnya. Saat ini keluarga terutama sang istri sangat menantikan kabar dari Anton dan kepulangannya.